Sudah banyak asam garam yang kureguk dari profesiku ini. Aku pernah tertimbun batu. Tanya sekali, untunglah Tuhan masih bermurah hati agar masuk kecil. Debu, panasnya terik matahari, dan peluh berjucuran adalah sahabatku sehari-hari. Bukan lagi hal yang aneh bagiku, begitu juga bagi anak-anakku. Aku Itri, dan ini Murniati, Samsul, Iwan, Suryati, dan Ratun. Ya, aku janda dengan lima orang anak. Sudah setahun ini, hanya aku seorang yang menghidupi mereka berlima. Sejak Muhammad, suamiku meninggal dunia. Aku bekerja sebagai penambang batu apung. Disinilah aku bekerja. Sebagai penambang batu apung di dusun dasan Bantek, Suryawangi, Lombok Timur. Bersama para penambang lainnya, aku berpuluh rejeki. Boleh dibilang inilah hidup matiku, karena aku sudah 20 tahun bekerja. Aku letih. Pekerjaan ini sebenarnya sudah tak cocok lagi bagiku, karena hanya mengandalkan tenagaku saja. Semakin hari, pekerjaan ini terasa berat. Terlebih usia aku sudah mencapai setengah abad. Tentu saja aku tak lagi lincah seperti dulu. Sudah banyak asam garam yang kureguk dari profesiku ini. Aku pernah tertimbun batu. Hanya sekali, untunglah Tuhan masih bermurah hati akan nasibku. Hari ini aku hanya bekerja setengah hari, karena badanku terasa tak enak. Kalau sudah begini, aku langsung berdiam di gubuk sempitku. Inilah gubuk tempat aku dan kelima anakku menetap. Bukan tempat yang nyaman, bukan. Di malam hari tak ada listrik yang menerangi. Bahkan air pun sulit didapat. Ya, mau bagaimana lagi? Aku sadar aku dan kelima anakku tinggal di tempat yang tak semestinya. Itulah resikoku dan kawan-kawanku sebagai penambang batu apung. Kami harus rela berpindah tempat bila persediaan batu apung di tempat ini telah habis. Bagaimanapun, aku cukup bersyukur dengan pekerjaanku. Walau selama 20 tahun bekerja, penghasilanku tetap tak sebanding dengan tenaga yang aku keluarkan. Bayangkan, untuk satu karung besar batu apung, aku hanya memperoleh upah 1.300 rupiah. Sungguh teramat sulit untuk mencukupi kebutuhan 5 orang anak-anakku yang masih kecil-kecil. Keadaan semakin bertambah berat bila aku sakit. Suatu kali pernah aku sakit selama 3 hari, hingga kami tidak makan. Setiap hari seakan tak ada waktu bagiku untuk beristirahat. Aku sudah capek secara fisik dan batin. Belum lagi bila aku memikirkan nasib si Bungsu Ratun yang baru berusia satu setengah tahun. Betapa ia masih butuh perhatian yang sangat besar dariku. Demikian pula dengan anak keempatku, Suryati. Di usianya yang kelima tahun, ia sudah tak dapat melihat sangat sekali. Jika memikirkan mereka berdua, batinku begitu teriris. Terlebih sulit bagiku mendamping mereka setiap hari. Untuklah ada Murni, anak pertamaku. Ia tak pernah mengeluh sedikitpun bila aku meminta tolong padanya untuk menjaga adik-adiknya bila aku bekerja. Betulung ya, Bekari. Nengkas menang betulung ya, Bekari. Aku tahu cukup sulit bagi Murni untuk melakukan pekerjaan itu semua. Pasalnya Murni, anak gadisku yang mulai menginjak usia remaja ini memiliki keterbatasan kelihatan. Tak tega rasanya melihat Murni sehari-hari harus berjuang untuk membantuku di tengah keterbatasan.